Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20. Dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa perpanjangan PPKM harus tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat. Salah satu aturan yang diberlakukan adalah warung makan boleh melayani makan di tempat dengan membatasi durasi makan 20 menit setiap pengunjung. Tapi kalau untuk ibu sendiri 20 menit itu bagaimana ibu responnya terkait hal itu? Ya, saya emang, habis juga sih, saya baru ini makan nih. Awal gitu, maka. Saya misalkan di rumah, gak pernah pulang. Ibu setuju gak sama peraturan pemerintah yang 20 menit? Ya setuju, biar COVID-nya hilang lah, supaya gue gak ada perlahan, biar sehat semua. Tapi ibu udah mendapatkan informasi atau pemberitahuan itu belum sih, ibu, 20 menit pakaian? Udah, jadi bisa yang ngeliat. Kebijakan ini menuai banyak respon dari warganet. Unggahan konten-konten lucu dengan tagar makan 20 menit pun beredar di media sosial. Di sisi lain, bagi pemilik warung makan, kebijakan PPKM kali ini dianggap lebih baik karena tetap membuat roda perekonomian masyarakat berputar. Ingat sih daripada kemarin, mendingan aturan yang ini gitu loh. Jadi kan masih banyak, terus apa namanya, masih bisa bahkan di tempat, walaupun dibatasi ya, ya masih menguntungkan aturan yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.